Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno Jadi guys, di video kali ini kita bakal ngetes performa dari HP yang satu ini Yaitu Infinix Note 11 Pro Karena HP ini memiliki tagline yang sangat-sangat ganas Yaitu gaming garis keras Kita bakal coba ngeliat performa dari HP yang satu ini Kebetulan memang SOC yang dipake dari HP ini menggunakan SOC yang cukup baru Yaitu Heliogi 96 Kita bakal ngeliat performa dari HP yang satu ini Saya pun juga belum pernah sih sebelumnya ngetes performa dari Heliogi 96 So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya Let's go! Pertama kita bahas dari masalah spesifikasi sedikit dari HP yang satu ini Nah, untuk layarnya sendiri, HP ini memiliki ukuran layar sebesar 6,95 inch Yang dimana ini ukurannya cukup lumayan besar Jadi pastinya puas banget ya ketika kalian bermain game Terus juga untuk panelnya sendiri, pake panel IPS beresolusi Full HD Plus Dengan dukungan refresh rate hingga 120Hz Lalu untuk SOC-nya sendiri, dia pake Heliogi 96 dengan pabrikasi 12nm Untuk GPU-nya sendiri pake Maligi 57MC2 Sedikit informasi, HP yang menggunakan Mediatek Heliogi 96 setau saya itu baru 2 aja ya guys ya Yang pertama adalah Realme 8i dan juga Infinix Note 11 Pro ini Jadi belum ada lawannya lagi nih, si Infinix Note 11 Pro ini Lalu untuk baterai sendiri, HP ini memiliki kapasitas sebesar 5000 mAh dengan dukungan fair charging hingga 33W Di atas kertas, spesifikasi yang ditawarkan dari HP ini udah manjain konsumen banget Harusnya, kalo misalkan dari segi gaming ya guys ya Ya memang, tagline-nya aja gaming garis keras Kita bakal coba ngeliat nih, sekeras apa HP ini buat diajak nge-game Lalu yang saya excited dengan HP ini, dia pake UI yang versi terbaru Yaitu XOS 10.0 Jadi kita bakal ngeliat juga nih, se-stabil apa XOS versi yang 10.0 ini Android-nya juga udah pake Android 11 Jadi sebelumnya disini kita bakal tes dulu untuk masalah benchmark dari HP ini Seperti biasa, disini kita punya 3 aplikasi benchmark sekaligus Yang pertama adalah Antutu Benchmark, 3DMark Benchmark, dan juga Geekbench 5 Dari mulai aplikasi Antutu Benchmark terlebih dahulu Disini kita menggunakan versi Antutu 9.2.2 Hal hasil kita mendapatkan skor di kisaran 335 ribuan Dengan short GPU-nya mencapai 94 ribuan dan skor GPU-nya mencapai 76 ribuan Di atas kertas, skor yang didapatkan dari HP ini beneran cukup lumayan tinggi ya Karena bisa nembus di atas 300 ribuan Ya menurut saya, SOC Helio G96 kayaknya menarik nih buat kita uji Lalu juga di aplikasi Geekbench 5 sekalipun, kita mendapatkan skor yang cukup tinggi Buat single core-nya di angka 506 dan multi core-nya di angka 1632 Terus juga di aplikasi 3DMark Benchmark, untuk overall skor-nya di angka 1100 dan untuk average IPS-nya di angka 6,60 fps Jadi memang di atas kertas, SOC yang satu ini yaitu Helio G96 cukup tangguh nih Kalau misalkan dari angka Benchmark Sekarang gimana kalau misalkan diajak nge-game? Apakah performanya bakalan stabil? Mari kita uji Disini kita punya 5 game yang bakalan kita mainin Seperti biasa, ada game Apep Max, Mobile Legends, PUBG Newstead, game Aspart 9 dan juga game Bensin Impact Disini kita nggak bakal main game PUBG Mobile lagi Karena PUBG Mobile udah ketinggalan jaman Yang jaman sekarang adalah game PUBG Newstead Mungkin game Apep Max juga bakalan kalah kali ya guys ya, kalah era Karena memang game PUBG Newstead sangatlah keren ketimbang game sebelah itu Nah untuk mainnya disini brightness kita atur ke 60% Terus juga menggunakan wifi only Jadi langsung aja kita main game yang pertama Yaitu main game Apep Max Untuk setting grafnya sendiri disini kita bakal coba di settingan rata kanan semua Nggak ampun-ampun disini kita langsung settingan rata kanan dengan filternya yaitu terang Disini kita punya 2 mode yang bakalan kita mainin Yang pertama adalah mode CS Dan yang kedua adalah mode Battle Royale Di mode CS, HP ini mendapatkan IPS yang cukup stabil Nggak usah diragukan lagi Buat main game Apep Max, HP ini udah bisa ngelibas dengan cukup baik Disini untuk IPSnya kita mendapatkan di kisaran 54-60an IPS untuk di mode CS Terus juga di mode Battle Royale pun juga lebih stabil Disini untuk IPSnya ada stabil di 60 kalau menurut saya Kalau misalkan frame itu paling bisa sampai 50-an IPS Pas waktu suhunya udah mulai panas aja Tapi untuk IPS rata-ratanya kita mendapatkan di kisaran 55-60an IPS Dari kedua mode tersebut Yaitu mode CS dan juga mode Battle Royale Pas main game Apep Max di HP ini Terus juga untuk masalah baterainya Agak sedikit lumayan boros Buat main game Apep Max selama 30 menitan Disini berkurang sekitaran 10% ya guys ya Terus juga untuk masalah suhunya sendiri Gak terlalu panas banget Untuk Helio G96 Disini untuk temperaturnya sendiri di kisaran 44 derajat Celcius Pas main game Apep Max selama 30 menit Jadi menurut saya untuk masalah suhu HP ini bisa ngekontrol dengan cukup baik Mungkin karena bagian belakangnya juga ya guys ya Yang bertekstur doff Dan juga untuk finishingnya disini sangat-sangat compact banget Jadi bisa meredam panas mungkin Lanjut ke game selanjutnya yaitu game Mobile Legends Untuk setting grafiknya sendiri disini kita bakal coba di settingan Ultra Kebetulan HP ini udah unlock ke settingan Ultra ya guys Hal hasil untuk APS sendiri gak usah diragukan lagi Sponsor Mobile Legends nih bos Gak usah diragukan untuk masalah APS buat main game sekelas MOBA yaitu Mobile Legends Bisa ngelibas dengan cukup baik si Infinix Note 11 Pro ini Terus juga untuk masalah baterainya pas main game Mobile Legends selama 2 match ya Kurang lebih itu 30 menitan lah Disini berkurang sekitaran 8% Terus juga untuk masalah suhunya pun juga ya cukup adem Yaitu di kisaran 41 derajat celcius guys Buat main game Mobile Legends selama 30 menitan Jadi gak ada komplain lah buat main game Mobile Legends di HP ini Lanjut ke game selanjutnya yaitu game PUBG Newstead Untuk setting grafiknya buat main game PUBG Mobile HP ini mendapatkan disettingan rata kanan semua Artinya HP ini bisa sampai rata kanan ya guys ya Dengan APS nya max dan juga untuk grafiknya kita bisa ke setting Ultra Hal hasil kita bakal setting seperti ini Dan kita mendapatkan APS yang cukup stabil lagi-lagi Yaitu di kisaran 50-60an APS Tapi disini terkadang ada stuttering dan nge-lag Dan kadang-kadang kalau misalnya berhadapan dengan musuh Kadang-kadang tuh frame drop APS sampai 30-an APS Dan juga kadang-kadang untuk koneksi internetnya pun juga ya masih di atas 120-an MS Mungkin hal ini bisa saya maklumin Karena memang game PUBG Newstead adalah game baru Jadi mungkin ada beberapa bug Dan juga isu yang bakalan terjadi di game tersebut Jadi menurut saya memang game PUBG Newstead ini bisa dibilang belum terlalu stabil banget ya Karena memang servernya pun juga baru kemarin launching Jadi masih ada beberapa update-an yang harus diperbarui Tapi overall buat main game PUBG Newstead Harusnya HP ini udah bisa ngelibas dengan cukup baik Dan buat main game PUBG Mobile pun juga HP ini udah bisa ngelibas dengan cukup baik Sponsornya pun juga HP ini kalau nggak salah PUBG Mobile Wow, sponsornya Mobile Legends, PUBG Mobile Yang nggak diajak cuma game Apple Max Kayak sih ianya game Apple Max nggak diajak collab Terus juga untuk masalah baterainya Nah, pas main game PUBG Newstead selama 30 menitan HP ini berkurang sekitaran 12% Terus juga untuk masalah temperaturnya pun juga agak sedikit lumayan panas Yaitu dikisaran 45 derajat Celcius Pas main game PUBG Mobile selama 30 menitan non-stop Lanjut ke game selanjutnya yaitu game Aspart 9 Nah, untuk setting grafnya sendiri Disini kita bakal coba di settingan high aja Tapi tidak mengaktifkan fitur 60 fps Karena HP ini belum unlock ke settingan 60 fps Saya kira bakalan tembus ke settingan 60 fps si HP ini Tapi ternyata SOC yang satu ini belum bisa unlock ke 60 fps buat main game Aspart 9 Tapi nggak apa-apa kita bakal coba di settingan high dengan di 30 fps Hal hasil untuk fps sendiri HP ini mendapatkan fps yang cukup ya lumayan stabil lah buat main game Aspart 9 Yaitu dikisaran 25-30 fps Kalau misalnya frame drop paling dikisaran 24 fps aja Baterai sendiri HP ini buat main game Aspart 9 nggak terlalu boros-boros banget Disini buat main game Aspart 9 selama 30 menitan Untuk baterainya ini berkurang sekitaran 9% Terus juga untuk masalah suhunya agak lumayan sedikit panas nih Yaitu dikisaran 45 derajat Celcius 45-46 derajat Celcius Tapi walaupun begitu saya cukup salut dengan bagian belakangnya ini Karena nggak terasa begitu panas banget ya guys Buat main game Aspart 9 dengan settingan high di HP ini Overall HP ini buat main game Aspart 9 menurut saya oke lah Dengan settingan di high ya guys Tapi saran saya mendingan di settingan normal aja Alias settingan default Lanjut ke game yang terakhir yaitu game Parawibu Alias game Bensin Impact Nah untuk setting grafnya sendiri ya HP ini kita bakal coba 2 settingan Yang pertama adalah settingan lowest 60 fps Di settingan lowest 60 fps HP ini mendapatkan fps yang cukup stabil Yaitu dikisaran 40-50 fps Kalau misalnya frame drop paling dikisaran 30 fps aja Tapi overall dengan settingan lowest 60 fps Kita bisa mendapatkan fps dikisaran 40 itu Menurut saya udah cukup oke banget ya guys ya Karena mengingat HP ini adalah kelas mid-range Yang menurut saya buat main game Gensin Impact Pasti bakalan ngapan ya Dengan settingan lowest 60 fps aja Tapi kita mendapatkan fps yang cukup lumayan tinggi di atas 30 Menurut saya itu adalah nilai plus ya guys ya Lalu disitu saya gak puas Kita bakal coba di settingan highest 60 fps Di settingan highest 60 fps Baru nih kerasa frame drop di HP ini Hal ini sebenernya hal yang sangat wajar banget Dengan settingan highest 60 fps Bakalan ngap-ngapan HP kelas mid-range ya guys Disini untuk IPSnya kita mendapatkan dikisaran 20-30an fps Tapi disini kadang-kadang sampai 28-an fps aja Kalau misalnya frame drop bisa sampai stuttering Atau enggak sampai 15-an fps guys Itu pun juga suhunya pas waktu udah mulai over banget Alias panas Nah untuk masalah baterainya memang agak sedikit lumayan boros nih Buat main game Gensin Impact Dengan settingan lowest 60 fps Pas waktu kita main selama 20 menitan Disini berkurang sekitaran 10% Lalu dengan settingan highest 60 fps Selama 20 menitan Baterai yang berkurang dari HP ini dikisaran 20-13%an guys Yah cukup lumayan boros sih kalau menurut saya Terus juga untuk masalah suhunya nih Yang bener-bener panas banget di settingan highest 60 fps Settingan highest 60 fps HP ini bisa menyentuh dikisaran 47 derajat celcius 47-48 derajat celcius Hampir menyentuh di angka 50 guys Tapi dengan settingan lowest 60 fps HP ini enggak terlalu panas Yaitu dikisaran 46 derajat celcius aja Buat main game Gensin Impact selama 20 menit Kesimpulannya Untuk Helio G96 menurut saya sangat lagahar banget SoC baru dari Mediatek enggak bisa dianggap reme nih Karena untuk SoC ini bisa dibilang di atas dari Helio G95 Walaupun memang untuk masalah performanya enggak jauh beda sih ya Helio G95 dan juga Helio G96 Tapi menurut saya ada beberapa improvement Untuk masalah performa dari Helio G96 ini Dan hal itu terbukti di Infinix Note 11 Pro ini Yang membawa performa yang sangat gahar Bener-bener gahar banget Apalagi mungkin dengan dukungan UI-nya yaitu XOS 10.0 Yang dimana untuk masalah performanya menjadi agak sedikit lumayan stabil Makanya Infinix berani memberi tagline gaming garis keras Mungkin julukan gaming garis keras cocok lah di HP ini Oke guys mungkin cukup sekian aja video kali ini Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan lainnya Bisa di langsung tulis di kolom komentar ya Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di HDP Tekno Jika temen-temen pengen nanya temen-temen pengen DM kita Channel pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya See you Helio G96 Hampir sama sama Helio G95 Tapi lebih gahar sedikit sih Bagus nih Gaming garis keras FF garis keras Hehehe